Hai aku cekeke aku berkarir di dunia entertainment ya terutama dunia sinetron dan film mungkin udah hampir 30 tahun nggak berasa juga ya dulu berawal dari model model foto-foto terus udah gitu foto atau majalah terus iklan terus pertama kali tawarin main film jaman dulu kan masih banyak film ya daripada sinetron terus film pertama itu dulu main sama almarhum Aji Panges Aji Masaid jadi film pertama itu judulnya Cinta dan Noda kemudian ada lagi film-film komedi bersama Kadir Doyok terus udah kayak gitu warkop terus akhirnya mulai tuh ada TV TV stasiun TV swasta dan akhirnya ikut juga sinetron pertama main di TV saat itu ada namanya televisi pendidikan kalau nggak salah apa ya TV apa ya TV apa yang satu yang jadinya tentang apa sinetron mengangkat klausal dari radio diangkat ke TV itu ada singgah sana Brahma Kumbara Mahkota Mayankara nah itu pertama kali aku main sinetron terus kemudian aku itu kan aktinya aku masih yang kaku-kaku banget tapi karena dubbing jadi nggak kelihatan begitu itu bener-bener yang real syuting sinetron dengan suara sendiri itu masih kagok ketemu dengan Matthias Mucuz wah aktor yang bener-bener pemain banget dan aku rasanya minder banget saat itu ketemu dengan pemain yang udah jadi yang udah udah senior agak grogi jadi pernah ngerasain juga kita namanya syuting pertama kali gimana groginya gimana paniknya akhirnya lama-lama berkembang-berkembang dan banyak banget tawaran sinetron terus aku tetep seriusin gitu ya jadi belajar acting itu dengan pengalaman jam terbang gitu loh tanpa aku membelajar dari maksudnya nggak nggak ikut pendidikan sebelumnya gitu tapi ini bener-bener dari jam terbang banyak ketemu pemain-pemain senior yang jago-jago dan akhirnya mulailah percaya diri gitu jadi ya udah akhirnya terus sampai sekarang gitu nah sinetron-sinetron yang aku pernah bintangin juga pertama kali yang aku waktu itu judulnya Nyai Desima Alhamdulillah aku disitu dapat pemeran utama terbaik festival sinetron Indonesia tahun 1995 dan dari situ aku mulai percaya-percaya diri lagi dan lebih meningkatkan acting kualitas acting segala macem ya udah akhirnya sampai sekarang jadi kalau ditanya ya mungkin banyak banget ya sinetron yang pernah aku mainin ya kalau-kalau film-film terakhir ada Joshua Joshua terus ada apa mumpung ada kesempatan terus udah gitu film terakhir sama Iqbal juga ada cinta di SMA terus kalau sinetron dari sinetronnya Ida Sima itu Betawi banyak tawaran-tawaran Betawi ada Samson Betawi terus udah gitu akhirnya komedi saat itu banyak banget aku tawarin komedi-komedi Betawi padahal itu juga belajar ngomong Betawinya pada saat aku shooting dengan almarhum Ali Sahab yang ngebimbing aku buat menjadi aktor ya jadi saat itu gimana caranya kita bisa aku bukan orang bukan orang Jakarta aku berdaerah Aceh tapi ya karena karena itu mengangkat Betawi jadinya mau nggak mau ketemu sama Mali Tongtung segala macem kita bener-bener di dilatih suruh ngomong apa adanya yang ngomong Betawi ikut gitu loh saat itu dulu begitu tuh kalau misalnya kita acting gitu jadi sebelumnya pokoknya bener-bener digali terus sehari-hari jadi bukan pas shooting aja sehari-hari harus dialeknya Betawi jadi supaya lancar wah berat banget sih tadinya pikir Betawi cuman pakai ye 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 ternyata kan enggak gitu loh segala macem tapi akhirnya bener ya kalau misalnya kita bener-bener di lingkungan itu kita beradaptasi dan ngomong sehari-hari begitu acting udah nggak kaku lagi gitu akhirnya banyak banget kemudian tawaran-tawaran aku senetron Betawi Betawi jadi lebih lancar banget Betawinya nah terus kemudian juga banyak main drama terus udah gitu main antagonis protagonis semuanya udah aku main bahkan jadi perempuan gila pun pernah karena kalau ditanya sekarang mau mau main seperti apa ya kalau aku sih intinya mungkin sekarang bermain bagus aja bermain baik gitu ya karena bukan target lagi buat seusia aku gitu tapi kalau aku sih kalau pengen sih pengen banget bisa menjadi sebagai director ya sutradara itu yang belum tercapai di dunia aku ini karena mungkin kalau secara acting ya aku udah bukan percaya diri ya maksudnya kita udah nguasain dan kita udah segala macem bertemu dengan segala macem bintang orang karakter segala macem jadinya mau nggak mau mengasah sendiri acting kita gitu loh jadi kalau sekarang tuh aku pengen banget kalau punya cerita pendek yang belum aku sampein sih pengen banget bisa jadi seradar itu harapan aku gitu loh eh perbedaan pasti ada di eranya dari zaman aku ngerasain yang namanya kita roll kalau film berisik kan gitu kan agak keganggu dengan ada suara roll film tuh jam dulu berisik gitu itu agak keganggu gitu tapi kita saat itu sih mungkin aku nggak merasa keganggu karena memang eranya seperti itu gitu tapi begitu udah canggih-canggih terus tiba-tiba kan sekarang nggak ada suara gitu ya itu ngerasain banget perbedaan wah enak nih sekarang nih kita lebih bisa fokus kalau dulu kalau misalnya kita kayak mau nangis aja kita kita mesti disetelin musik bikin kita supaya nangis gitu tapi kalau sekarang ini aku ngeliat banyak co-director beda ya beda menangani pemain gitu loh jadi kalau sekarang ya memang kita pemain tuh harus bisa berkembang sendiri lo sekarang mau 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 berkembang actingnya atau gimana jadi kadang-kadang cuma mereka cuma ngarahin gini tapi tidak dikasih bagaimana sih cara bisa menghayati bisa masuk gitu loh bisa nangis kalau dulu tuh bener-bener kita tuh dibikin dulu semuanya harus nangis harus nangis disetelin musik gimana kebawa perasaan lo tapi kan ada juga orang yang nggak mungkin setel musik bisa langsung nangis karena akhirnya nggak fokus sama dialog tapi kalau dulu tuh bisa gitu loh dengan dibawa suasana mending semuanya terus begitu dipancing gitu loh bisa nangis kalau sekarang tuh bener-bener ditantang lo ketemu pemain senior lo gimana caranya lo bisa bermain deh gitu nah tinggal kita yang pemain-pemain senior ini bisa membimbing mereka sih intinya supaya mereka tuh terjun di dunia entertain ini bukan sekedar ya lo bisa main gue bisa tampil di TV karena harus tahu ya kalau aku ngerasain di jamannya eranya aku itu buat berjuang bertahan seperti sekarang itu nggak mudah gitu ya kan kalau sekarang banyak banget artis banyak banget pendatang baru dengan mempunyai medsos yang followersnya cukup banyak dan mereka akhirnya cepet juga langsung terkenal tapi kalau kita saat itu kita nggak punya itu kita nggak punya namanya medsos kita nggak punya apa kita harus berjuang banget supaya orang mengenalin kita gitu loh itu bedanya gitu makanya aku sangat menghargai banget menghargai orang-orang senior orang-orang yang udah berjuang dari dulu sampai sekarang masih eksis itu perlu di apa ya perlu dikasih apa ya maksudnya bener-bener mereka tuh nggak mudah buat seperti sekarang menjadi seperti sekarang tetap dikenal dengan di jamannya karena sekarang kan itu tidak mudah gitu karena proses kalau sekarang kan banyak artis-artis sekarang cepet banget melejutnya gitu karena followers ya yang cukup banyak gitu terus begitu kadang-kadang itu harus dijaga mudah-mudahan mereka kedepannya bisa seperti angkatan kita seperti dulu gitu itu aja yang penting harus dijaga karena nggak mudah banget kita bisa menjaga menjaga karir kita supaya tetap eksis gitu loh nah itu dia cerita dari aku pengalaman aku dan harapan aku mudah-mudahan bagi yang nonton bisa apa ya bisa mengekspresikan atau juga bisa mensupport segala macam kegiatan atau artis-artis yang apa yang kita lakukan terutama dan terus tonton kita terus dimanapun dan support terima kasih bye 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 Terima kasih telah menonton!